Pada 6 Januari 2016, sempat terjadi suatu kasus yang bikin heboh seluruh Indonesia. Mungkin banyak dari kalian yang masih ingat tentang kasus kopi Sianida yang meracuni seorang wanita berusia 27 tahun bernama Mirna Salehin. Kasus ini berawal sesaat Mirna meminum es kopi Vietnam yang sempat dipesannya di suatu cafe. Setelah minum kopi itu, tiba-tiba badannya jadi lemes, mulutnya keluar busa, kejang-kejang, dan bahkan tidak sadarkan diri. Sayangnya, gak lama setelah itu si Mirna pun tewas. Karena kematian si Mirna ini tergolong gak wajar, jadi dilakukan otopsi oleh tim forensik. Dan ternyata di dalam lambungnya terdapat suatu perdarahan yang sangat mengerikan yang disebabkan oleh suatu zat yang bersifat korosif. Yang kemudian zat ini dikenal dengan istilah, ya benar, Sianida. Salah satu racun yang paling mematikan di seluruh dunia. Di video ini kita gak bakal bahas tentang kasus Jessica Mirna. Tapi kita akan melihat 5 racun yang paling mematikan di seluruh dunia. So, tonton video ini sampai selesai ya, Minders. Karena bukan cuma kopinya Mirna yang ada racun Sianidanya. Namun, banyak sekali sesuatu di sekitar kita yang berpotensi sebagai racun. Bahkan lebih mematikan dari Sianida. Dan tanpa kita sadari, membunuh kita dalam hitungan menit dan bahkan detik. Seperti biasa, subscribe channel ini kalau kalian belum, karena support kalian sangatlah berarti. So, ayo kita mulai. Stay tuned and let's find out. Di urutan pertama, kita punya racun yang bernama Botulinum Toxin. Gak ada yang mendebat lagi kalau racun yang paling mematikan, yang diketahui oleh umat manusia adalah racun Botulinum. Racun ini berasal dari suatu bakteri yang bernama Clostridium Botulinum. Sebenarnya, seberapa beracunnya sih si Botulinum Toxin ini? Standar yang digunakan untuk menilai seberapa mematikannya suatu racun dikenal dengan istilah Little Dose 50. Atau LD50. Dimana berapa banyak racun yang dibutuhkan untuk membunuh 50 dari 100 orang yang diberikan racun. Disini uji cobanya gak pake manusia ya, Minders. Jadi, kita pake tikus lab buat menilai seberapa beracunnya racun-racun ini. So, terima kasih ya tikus-tikus buat jasa kalian demi umat manusia. Oke, untuk racun Botulinum sendiri, nilai LD50-nya sekitar 1 nanogram. Ya, 1 nanogram. Gila emang. Bagi kalian yang gak tau seberapa berat 1 nanogram itu, coba simak. Sebagai pengandaan, 1 butir beras itu beratnya sekitar 1 miligram. Terus kalian pecah 1 butir beras tadi menjadi 1 juta bagian. Berat pecahan 1 juta butir itu ialah 1 nanogram. Ya, lumayan banyak ya. Yang artinya, hanya dengan racun Botulinum sebanyak 1 butir beras sudah mampu untuk membunuh 1 juta manusia. Apalagi 1 beras itu cuma masuk ke 1 manusia aja. Tentunya bakal memudahin pekerjaan dari malaikat maut. Oke, racun ini dapat membunuh kita dengan cara melumpuhkan otot-otot di tubuh kita, termasuk otot pernafasan. Dan kalau otot nafas sudah gak kerja lagi, atau istilahnya lumpuh, maka dapat mengakibatkan gagal nafas yang berujung pada kematian. Bayangin, mati karena gak bisa nafas, itu menyakitkan sekali. Bakteri Clostridium Botulinum dan sporanya dapat berada di banyak tempat, termasuk air dan tanah. Namun, mereka membutuhkan lingkungan dengan kadar oksigen yang rendah untuk hidup dan membentuk racun. Sehingga, makanan dan minuman dalam kaleng bisa saja mengandung bakteri ini. Karena proses pengalengan sendiri bertujuan untuk mengurangi kadar oksigen supaya awet. Pengolahan makanan kaleng yang kurang tepat, misalnya gak dimasak, dapat menyebabkan seseorang berpotensi untuk terkena racun Botulinum. Selain itu, spora Botulinum ini terdapat juga pada madu. Tubuh anak-anak dan orang dewasa sebenarnya cukup mampu untuk merusak spora-spora ini. Sehingga, kemungkinan kita terkena racun Botulinum sangatlah rendah. Namun, berbeda halnya dengan bayi, terutama yang berusia kurang dari 12 bulan, Menders. Mereka belum mampu untuk merusak spora-spora ini. Sehingga, disarankan untuk tidak memberikan madu pada bayi yang berusia kurang dari 12 bulan. Di urutan kedua, kita punya racun Sianida. Racun yang membunuh Myrna ini merupakan salah satu racun dengan kemampuan membunuh tercepat di dunia. Bisa kalian lihat langsung di kasus Myrna sendiri. Hanya dibutuhkan hitungan menit untuk berhasil membunuh seorang wanita dewasa muda. Namun, meskipun cepat, LD50 dari Sianida berkisar 6,4 mg. Sehingga, tingkat racun dari Sianida 6 juta kali lebih lemah dibandingkan racun Botulinum. Sianida bekerja dengan cara menghambat penggunaan oksigen pada mitokontria sel. Mitokontria sendiri bisa dibilang inti mesin penghasil energi tubuh kita. Secara nggak langsung, kita dibikin sesak nafas di tingkat sel. Suatu keadaan di mana sebenarnya kita punya oksigen yang cukup di tubuh, namun sama sekali nggak bisa dipakai. Sehingga, pada keracunan Sianida sangat sulit sekali merasakan gejala awalnya. Mungkin cuma ngerasa lemes aja. Namun tiba-tiba, semuanya berubah 180 derajat menuju jurang kematian. Dikarenakan, semua organ tubuh dipaksa untuk berhenti bekerja dalam waktu bersamaan dan secara cepat. Oke, Sianida nggak hanya pada bubuk yang katanya dimasukkan oleh Jessica ke dalam kopi Myrna. Namun mengejutkannya, ternyata Sianida ini terdapat pada makanan yang kayaknya kalian sering konsumsi setiap hari deh. Yaitu pada kacang almon dan buah apel. Kacang almon terlalu mahal, mungkin kalian juga jarang makannya. So, kita bahas apel aja ya. Kandungan Sianida pada apel terdapat pada bijinya. Ya, meskipun ada Sianidanya, nggak segampang itu juga sih bakal ngeracunin kita. Karena satu biji buah apel cuma mengandung sekitar 0,5 mikrogram Sianida. Kalau dihitung-hitung, satu apel cuma mengandung 5-10 biji. Sehingga untuk mencapai LD50 dibutuhkan sekitar 5.000-25.000 apel untuk meracuni kita. Yang nyatanya nggak mungkin kita bisa makan apel sebanyak itu dalam satu waktu. Dan aneh juga nggak sih, emangnya ada ya orang yang mau makan biji apel? Kalau kalian punya temen kayak gitu, komen ya. Di urutan ketiga, kita punya racun yang bernama Raisin. Pada 7 September 1978, seorang jurnalis anti-komunis bernama Georgi Markov merasa disengat oleh sesuatu pada paha kanannya. Sore hari itu, tiba-tiba dia mengeluhkan demam. Dan 4 hari kemudian, dia ditemukan tewas. Setelah dilakukan otopsi, ternyata pada paha kanannya ditemukan suatu bekas tembakan yang berisikan suatu racun. Racun yang ditemukan ini dikenal dengan istilah Raisin. Raisin adalah protein beracun yang terdapat pada biji buah jarak. Bagi orang Indonesia sendiri, tanaman jarak sangatlah terkenal dan memiliki banyak sekali manfaat. Terutama sebagai obat herbal. Namun ternyata, hanya dengan 8 biji buah jarak atau setara dengan 20 mg Raisin sudah mampu untuk menghentikan kerja dari 1500 unit ribosom sel di dalam tubuh. Ribosom ini merupakan salah satu bagian sel yang berfungsi untuk membentuk protein. Di tubuh kita nggak ada protein sama dengan nggak ada kehidupan. Tapi jangan khawatir, Menders. Dengan pengolahan biji buah jarak yang tepat, seharusnya racun-racun ini udah rusak karena pemanasan. Oke, urutan keempat kita punya racun yang bernama Strychnine. Buah kuning seger ini mungkin di mata kalian enak banget ya, karena kenampakannya sama banget kayak jeruk. Namun jangan salah, Menders. Di dalamnya terdapat suatu racun yang bernama Strychnine yang nantinya dapat merusak sel saraf kalian. Hanya dengan 3-14 mg Strychnine yang masuk ke dalam tubuh kalian ternyata sudah mampu untuk membuat kalian kejang-kejang hingga kelelahan. Bila kejang ini nggak ditangani hingga 30 menit, maka dapat menyebabkan otot-otot kalian itu lemes dan capek. Terutama otot pernafasan, sehingga bisa terjadi gagal nafas. So, kalau kalian ke hutan atau ke kebun tetangga dan ngelihat buah kuning seger kayak gini, jangan langsung diembat ya, takutnya racun. Oh iya, aku nggak tahu nama buah ini dalam bahasa Indonesia. Mungkin kalau kalian tahu, bisa komen ya. Di urutan terakhir, kita punya racun yang bernama Amatoxin. Bagi kalian pencinta jamur, hati-hati dengan suatu racun yang bernama Amatoxin. Amatoxin umumnya terdapat pada 3 spesies jamur, yaitu Amatina, Lepiota, dan Galerina. Bagus-bagus juga ya namanya. Mungkin bisa dipertimbangin buat nama anak kalian. Oke, dibutuhkan hanya sekitar 0,1 mg dari Amatoxin untuk membuat liver dan ginjal kalian rusak permanen. Namun, alhamdulillahnya racun ini kerjanya sangat lambat. Bahkan bisa lebih dari 1 hari kerja. Sehingga kalau kalian merasakan ada yang aneh pada tubuh kalian setelah makan jamur, masih bisa langsung diobati. Tapi gejala dari keracunan Amatoxin ini nggak khas banget sih. Umumnya gejalanya berupa lemes, mual, muntah, nyeri perut, dan diare. Sehingga dokter pada awalnya seringkali salah untuk mendiagnosis. Dan bila lambat ditangani, dapat menyebabkan liver dan ginjal kalian rusak permanen. Jadi, kalau kalian habis makan jamur dan ngerasain keluhan yang kayak tadi, langsung diperiksain ya. Dan jangan lupa, kasih tau dokternya kalau kalian habis makan jamur. Oke, Manders. Kayaknya gitu dulu aja deh ya. Aku sebenarnya nggak pengen bikin kalian tambah paranoid habis nonton video ini. Sebenarnya aku sih yang paranoid, karena setelah dibaca-baca, hampir semua hal bisa juga berpotensi sebagai racun. Tapi intinya tetap waspada aja sih. Kalau ada sesuatu yang aneh pada tubuh kalian, rasa nggak nyaman apapun itu, jangan ragu-ragu, langsung hubungi dokter. Oke, like video ini kalau kalian suka, dislike juga nggak apa-apa. Tapi jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe bikin kalian bahagia. Nggak sih, sebenarnya aku yang bahagia. Karena dengan support kalian, aku tambah semangat lo bikin videonya. Like always, Manders. Last question. Yakin di makanan kalian nggak ada racunnya? Lanjut di komen ya. Sub indo by broth3rmax